Hai ko friends, hitunglah luas permukaan bangun ruang berikut Jadi perhatikan ya bahwa disini terdapat sebuah bangun ruang Kemudian kita akan mencari luas permukaannya Jadi luas permukaan adalah luas bagian permukaan Atau bagian luar dari sebuah bangun ruang Dan untuk mendapatkan luas permukaan Maka kita akan jumlakan nih luas semua sisinya Supaya lebih mudah kita bisa berikan angka pada setiap sisi ya Jadi ini sisi satu, sisi dua, tiga, empat, lima, dan enam Jadi sekarang kita cari yuk masing-masing luasnya Dari luas sisi yang pertama Perhatikan, untuk mendapatkan luas satu Maka kita akan gunakan rumus luas trapezium Yaitu setengah kali dalam kurung Sisi A trapezium tambah sisi B trapezium Dikali tinggi Maka sekarang kita lihat yuk Sisi yang pertama Kita perlu tahu dulu nih Bahwa sisi A trapezium adalah sisi yang atas ini Sedangkan sisi B trapezium adalah yang di bawah Dan tingginya adalah yang ini Kita lihat ya Bahwa sisi A trapezium sudah diketahui Yaitu 8 cm Kemudian perhatikan Bahwa ini merupakan trapezium sama kaki Sehingga kita bisa potong tingginya lagi di sebelah sini Maka panjang ini juga sama dengan panjang sisi A trapezium Yaitu 8 cm Kemudian kita lihat panjang sisanya ini ko friends Bahwa sudah diketahui ya Bahwa panjangnya ini 3 cm Maka panjang yang di kanan juga 3 cm Sehingga untuk mendapatkan panjang sisi B trapezium 3 cm Kita tambah 8 cm Tambah lagi 3 cm Sehingga kita dapatkan 14 cm Sekarang kita lihat nih Tinggi trapezium Belum diketahui ya Sehingga untuk mendapatkan tinggi trapezium Kita bisa gunakan teorema Pitagoras Kita ambil dulu nih Bentuk segitiga siku-sikunya Dimana tinggi segitiganya adalah A Alasnya adalah B Dan sisi miringnya adalah C Kemudian sekarang kita perlu tahu bunyi dalil Pitagoras Dimana kuadrat sisi miring Sama dengan jumlah kuadrat kedua sisinya Sehingga kita lihat nih Bahwa tinggi trapeziumnya ini Sama dengan panjang sisi A Maka untuk mendapatkan A kuadrat Sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat Kita lihat nih C kuadratnya sisi miringnya Sudah diketahui ya 5 cm Kemudian sisi B adalah alasnya Yaitu 3 cm Maka A kuadrat sama dengan 5 kuadrat kurang 3 kuadrat 5 kuadrat sama dengan 25 3 kuadrat sama dengan 9 Maka 25 dikurang 9 Sehingga kita dapatkan 16 Maka A kuadrat sama dengan 16 Sekarang ingat nih Bahwa yang dicari hanyalah A Sehingga kita samakan kedua ruas siuk Yaitu sama-sama kita akar pangkat 2 kan Menjadi seperti ini Kemudian kita perlu tahu nih Bahwa apabila ada bilangan kuadrat Di dalam akar pangkat 2 Maka akar dan pangkatnya akan hilang Sehingga akar dari A kuadrat menjadi A Sehingga A sama dengan akar dari 16 Nah untuk mencari tahu akar dari 16 Maka kita bisa lihat tabel perkalian pangkat 2 Yaitu kita lihat nih Berapa kuadrat atau berapa kali berapa sama dengan 16 Yaitu 4 kuadrat Yang sama artinya 4 kali 4 Yaitu 16 Sehingga akar dari 16 sama dengan 4 Sehingga tinggi dari trapezium tersebut adalah 4 cm Setelah mendapatkan semuanya Tinggal kita masukkan ke dalam rumus luas trapezium Menjadi setengah kali dalam kurung 8 tambah 14 dikali 4 Sekarang kita perlu tahu prioritas operasi hitung ya Bahwa kita akan prioritaskan dulu yang di dalam kurung Baru perkalian dan pembagian Kemudian penjumlahan dan pengurangan Dimana jika posisinya setara Akan dikerjakan dari kiri Maka kita kerjakan terlebih dahulu ya 8 tambah 14 sama dengan 22 Maka perhitungannya menjadi seperti ini Kemudian perhatikan 2 pada penyebut dan 4 bisa sama-sama dibagi 2 Maka 2 sisa 1 4 sisa 2 Maka menjadi 22 kali 2 Sehingga kita dapatkan 44 Jangan lupa satuannya Satuan luas selalu berada dalam bentuk persegi Maka menjadi cm persegi Maka kita sudah dapatkan Luas sisi 1 sama dengan 44 cm persegi Kita lanjut mencari luas sisi lainnya Tetap semangat ya Perhatikan luas sisi 2 ini sama dengan luas sisi 1 Maka luas sisi 2 sama dengan 44 cm persegi Kemudian sekarang kita cari luas sisi 3 yuk Sisi 3 adalah sisi yang di samping ini Berbentuk persegi panjang Maka untuk mendapatkan luas 3 Panjang sisi 3 kita kali lebar sisi 3 Maka kita lihat nih Bahwa sudah diketahui Panjang sisi 3 12 cm Kemudian lebarnya Lebar sisi 3 sama dengan sisi miring pada trapezium Maka lebarnya 5 cm Sehingga menjadi 12 cm kali 5 cm Sehingga kita dapatkan Luas 3 sama dengan 60 cm persegi Kemudian kita lihat luas sisi 4 Perhatikan Luas sisi 4 juga sama dengan luas sisi 3 Maka luas sisi 4 juga 60 cm persegi Kita lanjut yuk Mencari luas sisi ke 5 dan luas sisi ke 6 Luas sisi 5 adalah sisi yang di atas Jadi bentuknya juga persegi panjang ya Maka untuk mendapatkan luas sisi 5 Panjang sisi 5 kita kali lebar sisi 5 Kita lihat Lebarnya sudah diketahui Yaitu 8 cm Kemudian kita lihat nih Bahwa panjang sisi 5 sama dengan panjang sisi 3 Maka panjang sisi 5 juga 12 cm Sehingga 12 cm kita kali 8 cm Maka kita dapatkan 96 cm persegi Sekarang kita tinggal mencari yang terakhir ya Yaitu luas sisi yang ke 6 Atau sisi alasnya ini Perhatikan Luas sisi 6 juga berbentuk persegi panjang Maka untuk mencari luasnya Panjang sisi 6 kita kali lebar sisi 6 Kita lihat lagi nih Lebarnya 12 cm Sedangkan panjangnya sama dengan panjang sisi B trapezium Yaitu 14 cm Maka 14 cm kita kali 12 cm Sehingga kita dapatkan 168 cm persegi Setelah kita mendapatkan luas semua sisinya Yaitu luas sisi 1 Sampai luas sisi 6 Maka sekarang kita tinggal mencari luas permukaannya Caranya adalah Luas sisi 1 kita tambah luas sisi 2 Tambah luas sisi 3 Tambah luas 4 Tambah luas 5 Tambah lagi luas 6 Maka kita jumlakan semuanya ya ko friends Sehingga kita dapatkan hasilnya 472 cm persegi Sehingga luas permukaan bangun ruang berikut adalah 472 cm persegi Wah ko friends Kita sudah berhasil menyelesaikan soal ini bersama-sama Tetap semangat belajar Sampai jumpa di video selanjutnya